Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pemirsa, para peternak Biasanya di saat musim hujan, musim hujan seperti ini atau ada hujan panas Dan biasanya pada saat banyak nyamuk dan lalat Sapi yang kita pelihara itu seringkali tiba-tiba tidak mau makan Terus ngongserong, terus bincang, terus kalau tidur males bangun Seperti ini, seperti ini males bangun Nah ini seringkali menyerang sapi umur 4 tahun ke bawah 4 tahun ke bawah, kadang sapi sudah habis dikawinkan dapat 2 bulan kena Kadang pedet segini sudah kena Kirinya itu aja hilang, basa matura, liurnya banyak Terus tidak mau makan, terus perutnya ini tidak gerak Orang Jawa bilang sembeng, sembeng Kayak kembung ini Terus kadang kakinya kaku Terus kalau tidur males berdiri, seperti ini Kalau sudah seperti-seperti ini Ini memang sejarah baiknya saya sekarang hubungi dokter hewan Nah sebelum dokter hewan datang, sapi ini jangan dikompres, jangan dimandikan Jangan dicontangi sesuatu Gampang keselat, bisa-bisa, kalau dicontangi bisa-bisa Apa keselat, malah tidak tertolong Terus kalau Kalau tamparnya dua, permisi Ini kalau biasanya dikarung Ini tidak usah dikarung Dikat satu saja, terus ini akan dikenturi Terus kalau kandangnya ini licin Terlalu licin, kalau berdiri ditempatkan yang tidak licin Jadi yang tidak licin itu maksudnya tidak gampang ke pressure Terus kalau tidur seperti ini Ini tidur seperti ini Tidur seperti ini Ini kalau mulai pagi sampai sore Kalau tidak tahu berdiri harus dibalik Biar kaki bawah ini tidak luka Tidak luka, infeksi, akhirnya penyakitnya ini sudah sembuh Cuma lukanya ini jadi parah Harus dibalik Dibalik, kalau balik sampai segini ini Paling tidak orang dua, orang empat, orang tiga Dibalik, jadi ini yang kaki kanan dibawah Misalnya nanti sore itu tidak bangun Besok ini dibalik gini Dibalikkan gini, didorong Seperti ini, didorong gini Dari sini didorong Didorong, terus dibalik Ini paling tidak orang tiga Gertian ini Terus itu biar kering Nah, kalau tidak dibalik Sini nanti luka Luka, akhirnya kadang-kadang buka Terus Apalagi sekarang Ini setelah ada PMK Dikawatirkan ada PMK juga Dilihat di kuku-kuku Ya, kalau kukunya tidak ada lecet Tidak apa-apa Terus di hidungnya Lendirnya yang keluar bening Misalnya bukan PMK Tidak ada sari awal Jadi, begitu para peternak Kalau sapinya tiba-tiba tidak mau makan Liurnya banyak Wong strong Terus perutnya itu kacak jembeng Kakinya kadang pincang Terus, kalau sudah tidur malu sediri Itu memang sebaiknya segera hubungi dokter hewan Terus, kemungkinan sapi itu kena demam Istilahnya itu demam Tiga hari, gitu Jadi, banyak menyerang sapi umur 4 tahun ke bawah Kalau sapinya dikarung Dilepas, dikendori Kalau kan tidak dikendori Kalau dia mau berdiri Ketarik tampar itu Turun lagi, tidur lagi Terus, kalau tidur seperti ini Misalnya, nanti sore belum bangun Harus dibawa Ini tadi sudah diperiksa Suhunya di atas normal Terus, lidahnya ini puanas Nah, itu tidak perlu dicondang-condang Kuatir kegelak Ini, kami lakukan pengobatan Karena sudah diperiksa Biasanya, disakiti begininya Berdiri, biasanya Kalau kena contik ini Kalau tidak berdiri Sampai sore dibalik Biasanya 2-3 hari berdiri Yang penting, sapi tidur sini Jangan sampai lebih dari 1 hari Kalau lebih dari 1 hari Ini nanti luka Ketinggian panas Kalau berdiri tidak apa-apa Sapinya gemuk Ini banyak lalatnya Biar tidak Menularkan Nanti kasih obat lalat Sebentar Ini banyak lalatnya Saya obati Biar lalat ini Tidak membawa penyakit ke sapi yang lain Gini aja Ngobati lalat Dari sini aja Tidak usah seluruh tubuh Kalau satu cara Supaya sapi berdiri Temennya juga Dikeluarkan Biar semangat Tidak Tidak lakini Tidak Sapinya banyak Gini Biar 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tidak usah dikompres, tidak perlu dikompres, kadang-kadang kakinya masih kaku, tidak perlu dikompres. Ini kebetulan kadangnya tidak dituliskan, tidak ditelarkan, tidak apa-apa. Tidak usah dikompres, tidak perlu dikompres. Nah, ini bisa membantu untuk berdiri. Karena ini musim hujan mendungi gelap, ini dimasukkan lagi tidak apa-apa. Dan ini alasnya tidak ligin. Kalau alasnya ligin, harus dikembalikan lagi. Atau dikeluarkan di tempat yang tidak ligin. Ini anung ya Pak Sampahan, jadi kalau besok atau lusa gejalanya sama. Dia hubungi malah, dia khawatir. Biasanya sampai-sampai segini ketularan. Karena penyakit ini nular, cuma nularnya tidak secepat kayak PMK menurut kuku kemarin. Kalau ini nularnya gigitan nyamuk dan lalat. Dan supaya ini tidak terlalu mungkin lebih tahan atau tidak kapan-kapan itu lalat. Lalatnya kan banyak ini. Sudah saya coba lalat. Ini lalat kebun. Iya. Lalat kecil-kecil itu masih banyak, kecil-kecil itu masih bunyi nyamuk. Ini saya juga bati. Nah, kalau belum mau makan, di dulang. Ini dulang ya Pak? Dulang ya? Iya, dulang juga. Ini, ini, tapi ini. Biasanya dua yang ya? Ini, ini. Bukan mau makan sendiri, tidak usah di dulang. Tapi tidak usah dimandikan, tidak usah dikongres. Gak? Madeng ya? Tidak usah dikongres, tidak usah dikongres. Nanti kalau sudah sembuh, enak, dikarun lagi tidak apa-apa. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Jadi, para peternak, para pemeriksa, kalau tiba-tiba sapinya tidak mau makan, ngongsong, ajailan ngilur, terus, apa, males bangun, pincang, segera hubungi dokter Allah. Dan, sebelum ada dokteran datang, kalau sapinya dikarung, dilepas. Terus, gak usah dimandikan, gak usah dikongres, terus, gak usah dicontangi sesuatu. Khawatir, keselat, khawatir, keselat kalau dicontangi. Karena sapi sakit itu mudah keselat. Jadi, kalau keselat, ada sesuatu yang masuk di saluran nafas, bisa membahayakan. Kadang, gak tertolong. Jadi, kalau sapinya... Keselat gak bahaya? Enggak, bahaya keselatnya. Pas keselat ini, kalau dicontangi sesuatu, ada pemeriksa yang ada ampase, ada yang ada, pokoknya yang gak, kayak gak seperti air bening gitu loh. Itu, kalau keselat, bahaya. Kalau kandangnya licin, aku masih berdiri, bisa ditempatkan di luar. Kalau di luar itu yang gak licin. Kalau musim hujan, tetap di dalam, tapi alasnya ini dikasih apa, amput, atau abu, biar gak licin. Jadi, gak usah disiram air, dibersihkan itu aja. Itu, para pembesar. Dan sapi ini, tidak begitu membahayakan. Memang kalau sapinya gemuk, agak lama sembuhnya. Tapi, kalau sapinya gak terlalu gemuk, cepat bolehnya. Sapinya gak terlalu gemuk, cepat bolehnya. Jadi, kalau ada sesuatu pada sapinya, sakit, atau gangguan yang lain, segera hubungi dokter Hewan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.